Hai guys, ketemu lagi di Sam Vlog Jadi siang ini aku ketemuan sama seseorang yang bener-bener apa ya? Aku kagum sih, karena dia tuh seorang penulis Jangan dikenalin dulu Terusnya apa? Ilustrator atau pembuat komik gambar-gambar gitu Ada Kak Dita Akhirnya kita ketemu semenjak kita terkenalan di Twitter Atau di Instagram belum ya? Dem-deman Apa kabar Kak Dita? Baik Kak, saya ini aduh terima kasih undangannya Jadi Kak Dita nih Aku juga masih menghafal pertanyaan sih Nih, kan kalo misalnya ada yang belum tau Kak Dita tuh sebenernya apa sih Kak? Mungkin para-para yang subscriber aku nih Yang belum seberapa ini Masih belum tau Kak Dita tuh apa Jadi aku tuh sebenernya Batman Sebenernya Batman Tuh kayaknya Kedinya malu Jadi aku itu Power gitu ya Aku itu seorang ilustrator Penulis Dan juga kalo sehari-hari aku editor Jadi kalo siang aku editor di Bumi Langit Aku ngurusin untuk female kontennya Wow! Bumi Langit yang mau ada filmnya banyak gitu ya nanti ya? Nanti kalian juga kasih ini bisa casting disitu Oh iya bener! Jadi apaan? Tapi kan pemainnya udah banyak Udah ini udah ditentukan itu baru satu Hero-heronya masih ada kayak Tidak ada pake orang dalem disangka Akses orang dalem ya Jadi Kak Dita udah tidur kan? Udah dong Takutnya belum tidur Terus Dan itu aku juga freelance ilustrator Dan aku juga penulis untuk komik Dan juga untuk buku Jadi aku udah menerbitkan buku aku Judulnya Hello Goodbye Itu Kumpulan Cerpen Dan tahun kepan insya Allah ada 2-3 buku aku lagi yang mau rilis Itu baru dari ceritanya aja udah keliatan cerdas banget ya guys Ah keliatannya aja Aku juga cerdas kak Betul Seorang tuh cerdas Asalkan kita rajin Betul Nah aku kan sebagai orang awam nih Yang nonton juga pasti kan awam nih Suka duka sebagai kakak gini sebagai penulis tuh apa sih? Kan pasti ada kayak Lagi pengen nulis bad mood Ah males ah nulis ntar aja besok gitu kan Misalnya kayak apa sih kak gitu Sukanya dulu deh Ya Ya Proses awal karirnya kak Dika Eh kak Dika Kak Dita itu gimana sih? Proses awal Jadi awalnya aku jadi penulis itu Sebenernya aku gak punya cita-cita jadi penulis-penulis banget sih Jadi karena waktu aku kecil itu Jadi dokter Semuanya kayak gitu ya Semua penulis Aku juga gitu cita-cita aja Gitu Kurang pinter untuk jadi dokter Iya jadi waktu aku kecil tuh Kan aku kayak gak boleh main keluar rumah gitu kan anak cewe ya Oh iya Akhirnya mama aku kayak ngasih aku majalah bobo Dan aku baca itu mulu Terus akhirnya aku baca komik Terus aku baca novel Sampai aku gitu Dan aku ngerasa kayak Kenapa ya saat baca tulisan orang tuh Kita ngerasa tenggeleng gitu di dalamnya Kayak misalnya aku lagi baca satu novel Terus tiba-tiba Kakak masuk ke dalam cerita itu Iya aku merasa masuk ke dalam cerita itu Dan abis itu aku Misalnya aku mau ngambil minum Abis ngambil minum Terus aku ngomong kayak Eh tadi gue kayaknya abis dari mana deh Padahal aku di kamar aja gitu Kayak aku merasa aku pergi ke satu tempat Padahal gara-gara dari buku gitu Terus aku merasa kayak Aku pengen juga deh bikin tulisan yang Bikin orang ngerasa ikut ke cerita aku gitu Tapi aku gak berani Bercita-cita jadi penulis Karena dulu tuh ya Kak Sen Jaman aku SMP SMA tuh Mau jadi penulis tuh buat aku gak segampang sekarang Internet kan gak kenceng Bener Bener banget kan Maksudnya sekarang tuh publikasinya lebih banyak gitu Kayak kita ada platform-platform nulis kayak webpad Apa gitu Yang kita bisa show off gitu Kalo dulu tuh paling cuma blog Dan itu juga pembacanya gak sebanyak itu Kayak kita bisa liat Dulu tuh yang terkenal dari blog kan kayak Raditya Nika Liana gitu Ali tuh kayak gitu kan Nah sekarang tuh penulis-penulis novel tuh banyak yang usianya masih muda gitu Makin canggih juga sih ya Kak Betul Karena dulu aku gak bisa kayak gitu Aku nyimpen aja tulisan aku di Microsoft Word gitu Dan aku tuh mindar Aku merasa tulisan aku tuh gak bagus gitu Untuk tulisan-tulisan fiksi aku Aku simpen aja sih tulisan fiksi aku Yang bikin pede sampe saat ini tuh titiknya dimana? Pas ngapain? Pas apa gitu? Kalo aku sih yang bikin aku pede tuh karena Jadi Ini agak malam-malam sih Jadi aku pernah waktu Waktu aku SMA itu aku naksir cowok gitu Oh pengalaman pribadi Iya betul Terus Dan Aku tuh punya hal yang gak bisa aku sampein ke dia gitu loh Oh gitu Jadi aku tulis aku bikin jadi cerita fiksi banyak banget Terus Aku berenjana pas dia ulang tahun aku mau cetak itu dan kasih Terus Judul bukunya Hello Good Bye dulu Karena Dulu itu dia jadi gini Kenapa justru nama aku Hello Dita Soalnya pas Kita kan misalkan settingan nih Ketiduran dia Paginya dia bales itu Hello Dita Kok malu ya Kak Gak Gak Tapi Udah move on belum beli? Udah 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 Is Eu Terus Lalu Là Udah Jangan kaya gitu, karena kita gak tau kan, misalnya aku temen sama Kak Sandy, Kak Sandy nyanyi apaan sih lu nyanyi banget Semua orang gak bisa misalnya gitu ya Iya, kaya gitu dong Norak, kaya gitu kan jadi ngerendahin diri kita juga sama aja ngecilkan orang gitu Iya, tapi kalo aku melakukan hal yang kaya, eh Kak Sandy aku suka banget deh pas nyanyi ini Kan kita juga seneng kan? Iya jadi pede kan, nah kaya gitu, itu yang terjadi di aku sampe akhirnya aku berani mau cetak buku aku itu Pas aku usia 21 pas mau ulang tahun Jadi, ya aku kan udah risa di kerjaan aku yang lama tuh, terus kaya nganggur ngapain ya Akhirnya salah satu temen aku bilang, eh lo beresin buku aja gitu Jadi aku tuh nulis dari aku SMA, aku gak pernah berani ngasih itu ke penerbin, ngeupload itu di mana-mana gitu Akhirnya temen aku bilang kaya gitu dan aku mulai rapihin, aku edit tulisannya tuh Pokoknya bener-bener udah diyakinin teman, langsung pede lah gitu intinya Akhirnya bukunya itu aku cetak di hari ulang temen aku waktu itu Aku buka pre-order, ternyata aku gini Kak Sandy di marketingnya Aku cuma mau cetak seluasin aja temen aku, kan misalnya ada 10 Terus mereka udah beli 10 tuh, udah di tag Berarti aku jual 2, aku selesai pre-order tapi udah abis gitu kan Itu apa yang namanya? Iya itu senjata marketing Iya kan, gimmick gimmick marketing Tapi ternyata begitu aku buka pre-order, ternyata orang-orang yang follow aku di Instagram itu ordernya banyak Itu di Instagram udah berapa followers tuh? Waktu itu followers aku kayak masih 20 ribu juga belum nyampe Kak Ternyata udah dari awal karir aja followers tuh udah banyak Gitu kan Kayakin followers kan susah juga guys Susah Iya apalagi Jangan jandui deh manu-manu ini Betul Berarti suka dukanya bisa kesimpulan dari situ juga ya Suka dukanya tuh bener-bener dari nol sih kan Betul Terus mereka tuh Aku apa ya Jujur aja mereka kan email aku satu-satu Aku kirimin mereka satu-satu Dan abis itu aku ngerasa kayak Oh ternyata orang-orang ini tuh bukan cuma support karena ngeliat wajah aku di internet ya Mereka tuh beneran mau tau karir aku Ceritanya Betul, padahal itu kan mereka gak tau tulisannya bagus atau enggak gitu Tapi mereka mau support itu yang bikin aku terenyum gitu istilahnya Misalnya aku nih pengen jadi penulis kan susah banget kan kak Betul Apalagi kita yang basicnya tuh gak pernah ngarang-ngarang Gak pernah ceritanya ditulis-tulis kayak gitu Berarti kan Nih kalo misalnya ada temen-temen sunflok yang mau menjadi kayak seorang kadita Itu gimana sih kak basic-basicnya deh misalnya Kalo dari aku sih pertama Jelas berani mulai ya Berani mulai kayak Gue mau nulis sesuatu ditulisin dulu aja Jangan dipikirin bahwa ini akan bagus, itu akan jelek Itu gak apa-apa Karena proses gak semua yang sekalian mulus langsung jago gitu Jika rolling aja yang bikin Harry Potter Dia kan berapakah ditolak penerbit sampai akhirnya bukunya riliskan gitu Jadi tulis aja dulu gitu Karena nanti jadi bagus atau enggaknya itu adalah prosesnya gitu Prosesnya kita belajar Sama gak sih kak Kayak gini, kan dulu kan ada dairi Ya kan Dairi Kayak gitu-gitu Ntar orang-orang bilang Ah enggak ah alay loh Nulis-nulis kayak gitu loh Misalnya gitu kan suka ada yang mucilin kayak gitu kak Kan kadang-kadang kita butuh support yang bagus Berarti bener ya Butuh support temen yang bener-bener baik sama kita Jadi kalo misalnya kalian mau nulis, menulis aja gitu Apalagi nih kalo misalnya ada yang masih anak kecil yang nonton ini, ade-ade Kita harus mengembangkan bakat kita Iya terus abis berani memulai juga ada yang paling penting namanya konsisten Konsisten, benar Jadi misal aku ah mau bikin project 30 hari menulis atau 7 hari menulis gitu ya Terus udah selesai 7 hari Ah ternyata menulisnya seru ya Terus dilanjut lagi dan akan terbias terus Terus yang ketiga adalah mau belajar Membelajarnya itu kita liat bacaan orang gitu Kita liat bukunya orang lain gitu Kita mau belajar Dan belajarnya itu bukan cuma sekedar dari buku, dari internet Kita juga bisa kayak Aku komunikasi yang mekasih ini kayak gini Itu aku belajar dimana sih kalo seorang Misal perempuan yang sudah menikah masih muda itu Cara berdialog dia seperti apa gitu Kita jadi observasi terus kita riset gitu Iya bener Itu sih kalo aku untuk mulai nulis tuh Yang utama tiga itu Mau mulai Terus asisten sama mau belajar Lagipula juga mau apapun itu kerjaannya Maksudnya hobinya Jadi kita tuh sebenernya harus ngobrol sama temen ya Iya betul Kalo mau dikoreksi sama temen tuh Kalian juga jangan marah Misalnya Ih ini kayaknya kurang deh gambarnya gitu Jadi kita tuh harus terima koreksi Betul Dari apa ya Dari temen-temen kita juga Kan kadang-kadang ada yang ga terima kak Iya Ada yang merasa ah sotoy bahas lu temennya gitu Karena itu proses dari belajar juga Betul-betul Karena kan Kita tuh ga bisa ngatur orang lain Tapi kita bisa ngatur diri kita sendiri gitu Misal Aku juga Kadang masih kesinggung gitu Misal ada orang yang Menurut aku Ah dia tuh sebenernya ga ngerti apa-apa soal menulis gitu Sotoy banget sih gitu kan misalnya Tapi akhirnya aku mengerti bahwa tidak semua orang tuh akan mengerti bidang itu gitu Justru yang itu kayak kita ambil Misal ah karakternya terlalu A mau evaluasi gitu Kayak kalo misalnya ah ternyata karakter yang dibikin terlalu ini ya terlalu itu ya Lalu kita baca lagi dan kita juga harus mau refleksi gitu Emang sih awalnya pasti bete gitu dikritik tuh siapa sih yang ga bete gitu Iya sih bener juga Karena kita kan udah bener banget, udah bagus banget gitu ya Nih aku pengen Apa ya Sharing? Bukan sharing Lebih pengen tau dapurnya kak Boleh, boleh Sebenernya Kan kalo aku kan ya Kalo aku penyanyi itu ada bagiannya udah sama ya gimana Iya Pebagian ini Eh persenan Oh iya Misal 70-30 ada yang 65 Ada yang 35 ya 65-35 ya kan Nah kalo kan kita nih Kan ada novel yang kakak jual gitu Iya Biasanya sama pesik Penerbit Penerbit ya Itu persenannya boleh tau ga sih kak? Kalo royalty itu untuk penulis awal itu mulai dari 8% Dan itu hampir semua 8% ke kita Dari harga bukunya Iya Karena kan kita harus dianya gini Penerbit kan bisnis Terus dia misal Punya HP bukunya itu berapa Itu kan mau ga mau Modalnya harus balik ke dia dong Iya Itu yang dihitung Terus buat dianya sendiri gitu Terus Kalo kita masukin ke toko buku misalnya Gramedia itu ada pajak juga Itu yang agak cukup besar gitu Kayak kita titip jualin gitu Iya titip jualin gitu Iya betul gitu Terus abis itu untuk Dicetakannya Untuk distributornya Untuk kakak juga sendiri? Engga itu diurus penerbit Cuma karena banyak orang yang terlibet Jadi penulis hanya mendapat 8-10% 8-10% Iya Jadi yang bisa kayak dia menulis tuh Udah hebat banget sih menurut aku Yang berapa kali dicetakan gitu Oh berarti 8-10% Gak maaf berlibur 8-10% tuh ya Gimana ya Perjuangannya emang bener-bener Ini sih menurut aku ya Karena kalo manajemen aja Kayak 70-30 Tapi itu bener-bener 10% maksimal ke kita Iya Tapi kalo misal Misal Kan ada klausa-klausunya di kontrak Jadi disebutkan kalo misal Misalkan kalo aku Bikin buku nih Kak Sandy penerbitnya Ada yang namanya Cetakan pertama Iya Cetakan pertama itu mulai dari Bisa 2000, 3000, 4000 Per cetakannya Misal aku Cetakan pertama udah abis nih 4000 eksemplar Abis itu Penerbitnya mau nyetak ulang Yang kedua Biasanya 1000 sampai 2000 Abis itu Itu abis Cetak yang ketiga Cetak lagi Dicetakan keberapa Royalty penulis Akan naik Kayak gitu Kan kalo misalnya Buku itu Misalnya di Gramedia nitip gitu ya Gak misalnya 5 hari langsung abis Kan engga kak Jadi kakak tuh nungguin Sampai bukunya abis gitu Apa dibayar di depan dulu Biasanya gitu Beda-beda Jadi ada penerbit Yang memang Dia langsung membayar full Si bukunya Mau itu lakunya berapa hari Terserah Mau lakunya kapan Dia udah bayar duluan Ada yang dibayar setengah Dari harga cetakannya Ada juga yang Nanti Setelah 6 bulan Akan dibayarkan Jadi di penulisan itu Kalo buku Dalam 1 tahun itu ada 2 kali Apa ya Asi Royalty Pembayarannya itu Per 6 bulan 6 bulan Jadi dalam penjualan 6 bulan pertama itu Habis berapa Ditransfer Habis itu Ntar 6 bulan berikutnya Dapet berapa Ditransfer lagi Menarik ya guys Jadi susah jadi penulisan sebetulnya Susah Susah menarik Tantangannya banyak juga Dan belajarnya juga harus banyak Tapi Novela kan Dita Masih ada kan sekarang? Kumpulan Cerpain Kumpulan Cerpain Kumpulan Cerpain Komik juga Kumpulan Cerpainnya Masih dijual dimana nih? Di toko-toko Jangan lupa dibeli guys Karena kalo beli Beli punya temen sendiri Menurut Kak Dita Penting gak sih Kak? Itu tuh aku ngerasa ya Kalo misal Temen aku yang Buat aku tuh gak terlalu deket Tiba-tiba Dia update story Bahwa dia beli buku aku Aku merasa kayak Kita langsung jadi best friend forever banget Karena beli buku itu kan Sekarang anggap lah Buku tuh satunya mahal Misal buku aku harganya 100 ribu Dia mau loh Meluarin 100 ribu Untuk aku yang sebenernya gak deket-deket Banget dia gitu Jadi itu gimana ya Tadi aku bilang Bahwa support orang-orang sekitar Siapapun Siapapun Orang yang Entah kita gak kenal Dari mana dianya Entah temennya temen kita Tapi kita tuh seneng ya Kak Kalo ada yang beli Eh ternyata gue dihargain ya karya gue Atau jualan gue Iya misal Misalnya nih jualan album gitu Terus tiba-tiba ada fans yang beli mulu Kan kita juga pasti seneng kan Terus kita notice kan orang yang itu Jangan kan beli album aku atau single aku Aku diputerin single aku di radio Aku seneng banget Kak Iya kan Karena menurut aku Itu karya kita Ya ampun ternyata orang tuh senengnya sama karya kita Jadi kita diapresiasi bukan cuma dari wajah gitu ya Jadi setuju ya Kalo misalnya ada temen yang jualan Kita harus menghargai Apapun bisnisnya mereka Jangan minta harga Harga temen Nah itu aku mau Iya soalnya Yang namanya support tuh kan Bentuknya macem-macem ya Gitu Ada yang dengan kita beli produk Ada yang kita promoin Bahkan tanpa dia minta gitu Misal Kasih ini jualan baju Terus aku kayak Ternyata bagus ya Aku bantu promoin deh Kalo aja mau usah Kayak gitu juga bisa Iya aku kan juga Aku sering ngobrol sama si Gian sama suami aku gitu Kalo misalnya ada orang Yang Kita beli nih Eh kita beli Eh gimana sih Kita beli Terusnya Eh dia beli Eh gimana sih ya Gue bingung gini 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 aku gini Misalnya aku beli barang Kok gue beli kita beli Oh gak Jual siapa Dia jualan Dia jualan Terus aku bilang Gue mau beli dong Terusnya kata temen aku Gak usah Sen Gratis aja Udah gak apa-apa gue beli Gitu kan Udah Sen gak apa-apa Ternyata pas dia kirimin Dia ngegratisin aku Satu Kok lu gratisin gue Ya gak apa-apa kan Lu temen gue Berarti kan baik di dia Otomatis aku kayak Kayak misalnya Nge-share di instagram Iya 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 kan Kita tuh lebih kayak Aku pasti Sorry loh di dunia Aku kau speed Pokoknya kita tuh gak hitung-hitungan Kalo misalnya orang yang bener-bener tuh Temen Temen Bukan temen juga Mau siapapun Aku kalo misalnya ada yang gak gak kenal pun Kalo dia sopan Aku bakalan Nah iya itu Lebih ke dia Jadi sebenernya sih Baiknya kalo Kita tuh Jangan Minta harga temen Karena itu jadi Nyepelein dagangan orang gak sih gitu Soalnya dia sendiri kalo kita gituin Belum tentu mau ya Iya Karena menurut aku kalo orang jualan tuh Pasti Dia tuh Apa ya Gak-gak mudah gitu loh Betul Dan emang jualan tuh emang Buat apakah Buat apakah Buat untung Buat untung Kalau dari aku sih Tips untuk jadi penulis Kan sebenernya tadi udah disebutin Cara memulainya itu Dengan kita Mau mencoba Terus Emang mau mulai Konsisten Dan juga Mau belajar Terus Kalo dari aku sih Sering banget yang Pak Dananya gini Kok gimana sih Cara bikin karakternya menarik Kok gimana sih Cara building karakter dan semacamnya Sebenernya kita Gak usah rumit-rumit dulu Kayak gitu gitu Kita bikin dulu aja gitu Sama tema yang dekat dengan kita Misal Aku bikin Cerita yang Cerita pendeknya itu Tentang Orang Gak bisa pulang Pas Lebaran gitu Karena aku ngalamin gitu Ngerantau Mau pulang susah Terus aku bikin cerpennya Gitu Yang kayak gitu-gitu Jadi kita bikin yang dekat sama kita dulu aja Karena Semakin dekat sesuatu cerita sama kita Semakin gampang kita developnya Gitu Kan bertahap ya Mungkin kita punya temen yang Kok kelakuannya lucu banget Kayaknya cocok udah jadi karakter yang gimana Gitu Gadut Iya Maksudnya kayak gitu kan Jadi kalo aku sih ngerasa Yang pada bingung mencari inspirasi Atau apa tuh mungkin Kurang melihat sekitar gitu Karena Mereka tuh selalu nanya Kak inspirasi menulis dari mana gitu Kalo dari aku sih Inspirasi menulis aku tuh Dari apa yang aku suka Apa yang aku lihat Apa yang ada di sekitar aku gitu Sering-sering membaca Soalnya Dengan baca tuh Misalnya aku baca buku yang Tentang Eropa gitu Aku tuh gak pernah ke Eropa Tapi aku bisa menceritakan tentang itu Karena aku membacanya gitu Nah kayak gian dong Ngeliatnya Youtube Oh liatnya gini ya Oh bisa Misalnya kita gak pernah liat dalem laut kayak gimana kan Tapi kita Oh laut tuh dalemnya kayak gini ya Disitu tuh ada ikan ini Ada plastik Oke bener-bener Jadi kita emang harus intinya sih Belajar mau jadi apa Aku tuh harus belajar guys Terus jangan mau cepet terkenal gitu Ya Kayak goalnya tuh langsung Pengen buku sekian kali terbitan Apa Tapi bukunya gak selesai-selesai Iya Gak bisa dong bukunya mau sekian kali terbitan Lebih enak kan prosesnya tuh perang-perang Karena kalo udah di atasnya cepet Jatuhnya cepet Iya Dan sekarang tuh sebenernya Kita semua tuh sudah dimudahkan dengan internet kan Betul Ada platform kayak webbed Kita bisa share cerita kita di Instagram Di Twitter Yang bikin thread Sampai jadi buku itu loh Kak Sen Iya bener-bener Sekarang bener-bener Dan itu tuh jadi Menulis tuh gak terbatas di Itu doang Kak Jadi aku dapet kerjaan Mau gak nulis untuk platform online yang ini gitu Aku dapet projeki lagi gitu Iya sih Karena kelihatan aku memang berkarya gitu Dan aktif juga di social media tuh Gak harus aktif Dan nunjukkan kalo kita tuh siapa Gitu Jadi kan banyak yang kayak Kak aku takut diledekin temen Aku galau-galau Karena suka bikin quote-quote atau puisi Padahal gak masalah gitu Ya emang Capa tuh aja nih ngelirik ya Kak Rejeki dari situ Iya Emang ya Emang sukanya nulis yang galau gimana dong Kak Iya Apa bedanya sih sama yang suka bikin tweet lucu-lucu gitu Iya Sebenernya sama aja Cuma beda konteks Kalo bisa orang ngeliatnya galau-galau mulu ya udah biarin aja Ntar juga Ada kalo kita ada marketnya Jadi gak usah takut gitu sama yang kayak gitu tuh Betul Pokoknya intinya sih pede aja sih gitu Kali ini pede dan harus berani mencoba-coba-coba terus Pokoknya tadi kan kita udah request tau sama Kak Dita Tips-tipsnya menjadi penulis itu kayak apa Pokoknya mau jadi penulis dan mau jadi seperti Kak Dita Kita harus sering-sering belajar dari tips-tips dari Kak Dita itu Jangan subscribe, like, komen Daaaah